Si Raja Wali S.A.K.T. Ijilid 13. Kusir itu pergi dan tak lama ke Andia datang kembali dan melapor bahkan kamar untuk pemuda itu sudah tersia yaitu kamar nomor 5 di Loteng. Eng Hoat mengucapkan terima kasih turun dari kereta dan menuju ke air penginapan itu karena kereta itu berdi tepi jalan raya di depan halaman mah penginapan lokoan. Begitu memasuki pendapa yang di samping rumah makan, Bu Eng mulai merasa ragu. Rumah pengi itu besar dan mewah. Tentu sewamahal sekali, pikirnya. Dia harus emhemat uang bekal pemberian gur karena kalau sampai kehabisan hal akan merepotkannya. Akan tetapi secepelayan tergopoh-gopoh keluar menibetia. Melihat pemuda itu berpaka sederhana dan hanya membawa ia getongkat dan sebuah buntalajan dari kain kasar yang gendong, Pelayan itu termangu heran, akan PL memaksa diri tersenyum menyam telamat datang, Kongcu. Kami merah hormat dan senang sekali meibet kedatangan Kongcu, Bu Eng Hoat tercengang. Dalam pertnya merantau selama ini, belum MHA Dayage menyebutnya Kongcu TN Muda. Ada yang menyebutnya Hons atau Tatyap, sebutan para dekar, setelah dia melakukan sesuatu kasalatnya menentang para penjahat menolong orang. Sekarang pelayan ik pakaiannya bahkan lebih bagus dari ia pakaiannya sendiri, tentu saja dia jadi sungkan. Dia memandang pelayan mengahutua itu lalu berkata ragu sem berhenti melangkah dan memandang arah pendopo yang mewah, yang misatu indah dengan adanya lukisan-lukisan ah, tirai-tirai sutra dan pot-pot bui besar terukir indah. Ah, paman, agaknya saya telah masuk. Rumah penginapan bu megah bagi saya. Saya hendak kamar di rumah penginapan yang hana dan murah saja garis miring satu setelah satu demikian dia membalikan tubuhnya tak keluar lagi. Akan tetapi pelayan lari mendahului dan menghadangnya Bill menjurah dengan hormat. Maaf, Kongau, kalau Pani, kami kurang baik. Saya akan kepada kepala pengurus rumahan Lof Cekuan untuk menyambut serah, engas paman. Bukan maksudku, hanya rumah ini tarbing persenpau mahal tiba-tiba pelayan itu lertua harap Kongau tidak main-main. Kat tidak usah membayar sekeping pun boleh tinggal di rumah penuh napan koan berapa lamapun, kami akan layani sebaik mungkin dan Kongau udah pesan makan apa persiapkan dengan baik ibu BNG Hoat memandang. Gilakah pelayan ini? Ataukah dia satu gemimpi? Apa, apa maksudmu, N? Aku tewek menjapet le Kongau, tadi yang terhormat tiga N. I. Chow Ban I. Seng mengutus kusirnya, tarikan agar kami menyambuti dengan baik, memberi kemarah dan menyediakan semua keper Kongau. Berapa lamapun Kongka Sabtu Disney, apu biayanya tentu besar sekali tidak akan terbayar olahku. Satu Ain, Kongau main-main kalau senti Chow yang memerintahkan, siapa tidak akan menaati. Soal biaya, apapun tentu akan dibayar oleh beliau. Icak Chow tidak usah khawatir. Mori, lima silakan olah Bu Eng Hoat mengerti dan diam di eforia rasa seriang. Siapa yang senang mendapatkan kamar di homewah berikut makan setiap hari, waktu yang tidak terbatas lame, tanpa membayar seketingpun? Akan N. P. L. C. F. L. samping perasaan senang ini, perasaan curiga dan khawatir. Apa R, ya jenderal itu bersikap demikian baik dan rayon terhadap dirinya maunya? Dia feringat akan pesannya dan dia bersikap waspada dan hajah hati sekali. Akan tetapi setelah dua malam tegal di Hotel Lokoan, tidak terji sesuatu dan jenderal itu pun tidak ganggu, bahkan tidak pernah bunginya. Pada malam ketiga, Hoat duduk termenung di dalam kams nomor lima yang mewah dan letaknya leteng rumah penginapan Lokoan. Jendela kamarnya dia buka dan dari dalam kamar dia dapat melihat jajaran genteng-genteng di rumah di dekati itu. Teringat dia akan percakapannya, dan Jenderal Chowu Ban Heng dalam kereta. Menteri Kebudayaan Leong. Tiba dia teringat akan pejabat tinggi si Leong yang amat jahat, tukang peras dan tindas rakyat, suka mempermainkan gadis orang, kejam dan sewenangjang. Kalau dia sudah mendengar berita seperti itu tidak turun tangan memberi hajaran kepada pejabat lalim itu, percuma saja dia belajar ilmu silat bertahun-tahun kepada gurunya. Gurunya, Tong Leng Loh Su yang gagah perkasa tentu akan merasa malu dan marah kepadanya. Kemarin siang dia sudah berjalan-jalan mencari tahu di mana letak gedung tempat tinggal Menteri Leong. Ternyata gedung besar itu tidak terketat, tidak seperti yang digam, Jenderal Chowu. Baginya, tidak akan I menyusup masuk ke dalam gedung dilihatnya hanya dijaga belasan para jurid di gardu penjagaan, di gerbang halaman gedung itu. Dia teriakan ucapan Jenderal Chowu yang GF perkasa itu. Kalau saja aku mi seorang muda dan memiliki kesak tentu sudah lama Jahanam itu kuk demikian. Jenderal itu berkata, mana dengan dia? Apakah ia akan diamkan saja pejabat tinggi yang itu mengganggu rakyat? Bagaimana di antara pesan gurunya, Tong Loh Su, kepadanya ketika dia hendak satu rangkat mengembara? Wibin M. Kok, Hiap Chitai Chia juang demi rakyat dan negara, yang paling utama dan sekarang buka kesempatan baginya untuk minakan perintah suhunya itu. Mementeri Leong yang lalim berarti telah berjuang demi kepentingan R dan negara. Setelah berpikir demi jepersen 011 gram hoat lalu berkemas, mengenakan talan yang ringkas, kemudian sambil kubawa toyanya dia keluar dari jenik kamarnya, menutupkan daun jendela iluar setelah meniup padam lampu KM kamarnya, kemudian dari loteng i dia melayang ke atas genteng rumah kelah, kemudian dia mempergunakan tekeng berlompatan dari wungan fituti i rumah ke wungan rumah di titik. Dia berlompatan dengan cepat efengan sehingga tidak menimbulkan TFTRI dan berlari-larian menuju ke rumah IITRI Leong. Setelah tiba di dekat gedung yang dikeigi padar tembok itu, dia mendekam di ipat gelap dan mengamati sekelilinginya NL Im itu sudah agak larut dan suasananya, MDI sekali. Seperti dugaannya, penjagaan IIM itu tidaklah terlalu ketat. Hanya ada LX serapa orang peraen niri tampak duduk di IS bangku panjang di luar gardu dekat itu gebang, ada pula beberapa orang ik agaknya bermain kartu di dalam IILU. Ada pula yang meronda mengeli RG gedung membawa lentera. Dia menanti sampai bagian di belakang gedung itu dilewati petugas RONDER. Kemain sekali melompat dia telah berada atas pagar tembok. Melihat kaca dalam, TFTRI nyata di bagian belakang gedung itu TFTRI dapat sebuah taman bunga yang tidak terlalu besar. Dia cepat melompat turun TFTRI sejenak bersembunyi di balik segerombok WIHWA, bunga mawar. Dari jauh dat dua orang peronda. Mereka meronda dan santai saja. Agaknya memang mereka sari sekali tidak mencuriga sesuatu dan en rasa aman. Setelah dua orang peraen itu lewat jauh, mulailah Bu Engha bergerak mendekati gedung. Setelah yakin keadaannya aman melompat ke atas wungan gedung merangka dengan hati-hati, mulai menintai ke bawah mencari di mana adani menteri Leong I setelah agak lama menelcari dan hanya menemukan kamar-kamar di mana penghuninya telah tidur, dan dia tidak dapat membedakan mana yang menjadi kamar pembesar Leong. Akhirnya dia melihat cahaya lampu menyenari lubang jendela sebuah kamar. Cepat dia figintai dan dia melihat bahwa kamar rendalah sebuah ruangan bakal, semacam AAN karena di sana terdapat fak buku di almari, ruangan yang luas di tengah ruangan itu terdapat seye meja yang lebar. Seorang laki-laki ngah tua berusia sekitar 50 M, bertubuh tinggi kurus dengan jeng 1 N kumis terpelihara rapi, pakaian santai sebagaimana biasa pakaian yang tidur, wajahnya membayangkan butan akan tetapi biarpun wajah belum keriput, rambutnya sudah 11 insinyur putih semua. Laki-laki itu sedang tebaka kitab di bawah penerangan, TPU meja yang cukup besar. Bueng sebelas mendengar laki-laki itu membacangan suara yang cukup kuat sehingga A terdengar jelas olehnya. Kuncu Soki Wijaneng, Put Goan Hou Kigeweng Hoat mengenal bacaan itu sege pelajaran dalam kitab Tiong Yong R.I. Guru Besar Hong Chu yang berarti, seorang budiman bertindak sesuai dengan kedudukannya, dia tidak menginginkan apa-apa bukan menjadi bagiannya. Kemudian laki-laki setengah tua melanjutkan bacaannya. Dalam keadaan kaya atau mis senang atau susah, dia selalu dapat tunyesuaikan diri dengan lingkungan ini. Karena itu seorang budiman selalu hitam terang bahagia dan dapat menerih apa adanya. Laki-laki itu berhenti sejenak, aktnya dia ingin mendalami maksud pelajaran itu, kemudian melanjutkan. Berkedudukan tinggi dia tidak merhina bawahannya. Berkedudukan redia tidak menjilat-jilat atasannya, memperbaiki diri sendiri dan tidak meharapkan mendapat apa-apa dari orang lain. Karena itu, dia tidak pernah mebenci siapapun. Ke atas dia tidak nuntut Tuhan, ke bawah dia tidak nyalahkan orang lain, kembali dia merenungkan pelajar itu lalu melanjutkan. Maka dari seorang budiman senantiasa berada adalah keadaan tegak dan tentera menarik embeng, karunia Tuhan. Sebaliknya Wixiao Jin, manusia berbudiran senantiasa melakukan perbuatan jahat membahayakan orang lain mendapatkan apa-apa yang bukan jihadnya. Sepertinya laki-laki itu kini bersandar di kursi dan menghela nafas panjang, ter-M, G seolah mengenang kembali apa-J telah dibacanya, yaitu sebagian dari KL Tiong Yong F asal Luliar pun guru M seorang pendekta lama Tibet, berhia Buddha dan dia mendapat pelajar, untang agama itu. Namun guru Ngel memberinya kitab-kitab lain untuk ia, di antaranya, kitab Tiong Yang Weka mengandung pelajaran dari guru BR Hongcu, sehingga Bu Eng Hoat BM mengenal apa yang dibaca oleh laki setengah tua itu it laki itu menghela nafas pan. Hayaa dia mengeluh. Siapa yang tidak tahu akan semua pelajaran pekerti dalam segala agama? Siapa orangnya yang tidak tahu bahwa kakanggu, menyakiti, merugikan orang lain adalah perbuatan jahat dan menol menyenangkan, dan menguntungkan orang lain adalah perbuatan baik? Siapa yang tidak tahu bahwa dalam hidupnya setiap orang? Manusia harus mengharapkan perbuatan jahat dan memperbani perbuatan baik. Akan tetapi sungguh celaka, di mana-mana orang melakukan perbuatan jahat. Di mana sih terdaj manusia yang pantas disebut kuncu, bediman, sekarang ini? Aku melihat satu empat penjuru dipenuhi orang krang yang menjadi hamp nafsunya sendiri dan segala tindakannya hanya menyebar jahatan kembali dia menghela nafas, Eng Hoat merasa heran dan dia diam dia bertanya-tanya siapa gerang orang setengah tua ini. Mendengar semucapannya, tidak mungkin orang seper ini berwatak jahat. Dia mulai tering akan niatnya mengunjungi tempat T, dia harus menemukan Menteri LT yang kabarnya lalim dan jahat itu. Tiba-tiba dia mendengar daun pin ruangan itu diketuk dari luar. Laki setengah tua itu menoleh ke arah pin ini bertanya dengan suara bernada kesal karena keasyikannya terganggu. Siapa itu saya, Loya, Tuan, jawab suara hernita. Masuk daun pintu dibuka dan seorang wanita ilayan memasuki ruangan dengan sikap ifmat lalu berjongkok memberi hormat. Ada apa tanya laki-laki itu, suaranya lembut dan sabar. Loya, saya diutus hujin, nyonya, untuk mengingatkan paduka bahwa maenem telah larut, agar Loya beristirahat. Ternak kata hujin, besok pagi Loya harus menghadiri persidangan para menteri di htana Sri Baginda Kaisar. Hem, tidak perlu diingatkan aku tidak akan melupakan kewajiban itu. Sudah, keluarlah dan katakan kepada hujin bahwa aku seji membaca kitab, baik dan ampunkan kalau saya rungkanggu. Loya, sudahlah, engkau tidak bersalah, hanya diutus hujin. Pergilah, pelayan itu memberi hormat lalu keluar dari ruangan dan menutupkan daun pintu. Diam-diam Bu Enghoa terkekiranya laki-laki inilah Menteri Leo tidak salah lagi. Siapa lagi kalau Bu Menteri Leong yang besok pagi har menghadiri persidangan para menteri istana? Inikah Menteri Leong yang kanya lalim dan jahat itu? Akan tep terasanya tidak mungkin. Ucapannya T. penuh kebijaksanaan, dan sikapnya T. hadap pelayan wanita tadi juga jem dan penuh kesabaran. Orang yang begi rasanya lebih banyak baiknya dari paburuk budinya. Tiba-tiba daun pintu ruangan itu terbuka lagi, kini terbuka dengan sentaka dan sesosok bayangan hitam berkeiba masuk. Enghoa melihat seorang yang berpakaian hitam, mukanya ditutupi kain hitam pula, memegang sebatang tongkat baja dan dengan kecepatan luar biasa dia menyerang Menteri Leong. Menteri Jahanam, mampus kau bentak suara laki-laki di balik kain hitam itu dan tongkat bajanya sudah menyam dasyat. Menteri itu mencoba untuk kelak, namun kalah cepat. Wu-ut-buk dia terpukul tubuhnya roboh terbanting dengan sekali. Enghoa cepat melompat kaik melalui jendela yang terbuka, pembunuh bentaknya dan dia cepat n-erang pembunuh itu dengan Toya M. Akan tetapi, ketika orang itu niksikis, Enghoa merasa betapa Toya terpental dan kedua tangannya yang encegang Toya terasa panas. Duk pada saat dia terkejut itu, piarah belakangnya menyambar hawa ulan dasyat. Enghoa membalik dan igelak, akan tetapi dia melihat perangnya, juga seorang yang memakai engkain hitam, menjauh dan pada T itu si pemegang Toya yang tadi gerang. Leong Taijin menghantamkannya demikian satu iat ke pangkalenya sehingga tanpa dapat dicegahnya I, Toya di tangan Bu Enghoa ter, A.S. Enghoa cepat melompat dan lawan dengan tangan kosong. Penyegnya dari belakang tadi sudah metaat pergi dan kini dia menghadapi N.I. bunuh yang memegang Toya. Ternyata lawannya itu bukan hanya miliki tenaga yang amat besar, akan umpi juga memiliki ilmu silat yang aneh katangluh sekali. Bu Enghoa harus hagerahkan seluruh tenaga dan kegesitnya untuk melawan dengan tangan Wang. Dia sama sekali tidak sempatkah mengambil Toyanya kembali karena jatah itu terpental dan menggelinding sudut ruangan. Agaknya suara gaduh itu menarik keratian para para jurid yang berjaga talam itu. Terdengar langkah banyak kiberlarian menuju ke ruangan itu dan dengar suara mereka. Daun pintu rungan itu didorong terbuka dari luar dan lasan orang para jurid menyerbu masuk. Eh lihat ini, pembunuh bertopeng kain lia hitam itu melompat keluar dari ruangan enyusul temannya yang sudah pergi irbih dulu. Bu Enghoa menjadi bingung. Para jurid kini menyerbu kepadanya. Dia hinmaklum bahwa memberi penjelasan kepada mereka adalah tidak mungkin dia tidak dapat menghindarkan lagi ngeroyokan atas dirinya. Maka dia cepat melompat keluar dari jendela uberlari cepat menghilang dalam kegeuan malam memasuki taman. Beber orang para jurid masih mengejarnya, al tetapi setelah dia melompat pagar tebok di belakang taman, para pengejari terpaksa berhenti karena mereka tidak mengetahui ke arah Bu Enghoa melarkan diri. Dengan jantung berdebf tegari Bu Enghoa kembali ke dalam kam nomor lima di loteng hotel Lokuai duduk di atas pembaringan dan termenung. Dia merasa bingung dan juga penasaran bercampur penyesalan. Tentu dia disangka sebagai pembunuh menteri lijung itu karena dia terlihat berada di kamar itu. Adapun pembunuhnya malah lari lebih dulu, apalagi dia mengenakan topeng kain hitam. Dia merasa menyesaf karena kini dia merasa sanksi apakah sudah sepatutnya menteri lijung dibunuh. Benarkah dia seorang pembesar lalim satu yang jahat? Tidak ada buktinya untuk bahkan melihat sikapnya ketika memikitab, rasanya sukar membayangkan menjadi seorang pembesar yang senang wenang dan jahat. Karena malam itu telah larut, hampir i, dan dia merasa lelah, pangkal leten kanannya yang tadi terkena harian Toya terasa nyeri, maka Eng Hoat merebahkan diri dan jatuh pulas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi kali sepasang orang muda memasuki halaman hotel lokoan. Mereka adalah Ilucin dan Ong Huilan. Ketika kembali ke kota raja, Huilan teringat akan nasib buruk yang menimpa dirinya ketika ia tinggal di Istana Jenderal Chowu Ban Heng, di mana ia diperkosa oleh Chowu Kiyanki setelah terbius. Kalau menuruti gejolak perasaan dendam kebenciannya, ingin ia segera mendatangi gedung itu Lan membunuh Chowu Kiyanki untuk membalas dendamnya. Akan tetapi Hui bukan seorang gadis yang bodoh, lati bahwa Chowu Kiyanki merupakan seorang lawan yang sakti dan sukar dikalah ia sendiri sekarang mendapatkan ibaru, akan tetapi ilmu Tianti Im Yesin Kun itu baru akan mencapai puncak kehebatannya kalau dimainkan bersah pasangannya ketika berlatih, yaitu Chin. Untuk dapat mengalahkan Chowu Kiyanki, ia harus melawan bersama El Chin. Selain itu, juga ia mengetahui wadi gedung Jenderal Chowu Ban Heng itu terdapat orang-orang yang tin, ilmunya. Ia tidak boleh gegabah kau tidak ingin gagal. Pula, kalau ia terbunafsu, tentu akan menimbulkan kecurikan hati Liu Chin. Pemuda itu belum tabahwa kebenciannya kepada Chowu K.I.K. I bukan hanya karena ia tidak es menjadi setennya, melainkan karena muda itu telah memperkosanya. Ti mungkin ia menceritakan malapetah yang menimpa dirinya itu kepada orang lain, apalagi kepada Liu Chin yang tahu dan merasa bahwa pemuda itu ja, MTA kepadanya dan sebaliknya ia pun itarik, kagum dan suka sekali kepada Liu Chin lah bahkan hampir berani menguji bahwa ia juga jatuh cinta kepada muda yang telah berulang kali Mi Ong dan membelanya itu. Karena ia tidak ingin dikenal orang, Mi Teh lagi dikenal anak buah Jenderal Chowu Fili Heng, maka pagi itu Huilan mengjean K.Liu Chin untuk mencari kamar di lotel lokoan. Seorang pelayan sepengah tua cepat menyambut mereka, Fiyayan itu kagum melihat pasangan ini. Mudanya berusia sekitar 22 tahun, berpakaian serba kuning sederhana iimun bersih dan rapi, tubuhnya tinggi P dan wajahnya gagah. Dari dua bajang tongkat pendek yang tergantung di gungnya, pelayan itu dapat menduga wapemuda ini tentu seorang pendekar kangong. Gadisnya juga mengagum M sekali. Wajahnya bui, ratanya lembut namun tajam, tubuhnya ramping terbungkus pakaian yang sederhana pula, 1.1 empak pendiam, dan di punggungnya pak tergantung sebatang pedang dengan roncer-roncer warna hijau. Suguh seorang gadis yang cantik dan gak tentu seorang pendekar wanita. Selamat datang dan selamat Petuan dan Nona sambut pelayan itu mah. Jiwi, Anda berdua, hendak menua sebuah kamar jelas bahwa pelayan itu menganggap mereka serah sang sua istri maka menawarkan sebuah K untuk mereka berdua. Dengan wajah berubah kemerahanlan berkata singkat. Kami butuh dua buah kamar ah, maafkan saya. Baiklah, Suan Nona, kami masih ada beberapa B kamar di loteng. Mari, silakan dua orang muda itu mengikuti pelayan dan mereka mendapatkan dua B kamar di atas loteng, di bagian uj dari deretan kamar loteng yang berjelah 12 buah itu. Karena Mer telah melakukan perjalanan jauh se, malam tadi, keduanya lawu mandi, saran pagi dan mengasuh dalam kamar ersing masing. Mereka berjanji akan kelu dari kamar setelah cukup beristirah, belepaskan lelah dan kantuk. Sementara itu, pagi-pagi sekali para kaibat tinggi gempar karena berita teni terbunuhnya Menteri Kebudayaan Li tersiar cepat. Pangeran Chow Kuang titik menjadi marah dan merasa penasaran kali. Banyak terjadi pembunuhan terhadap A pejabat setia, akan tetapi pembunuhan hadap Menteri Leong ini sungguh memuit dia terkejut dan marah. Menteri Long terkenal, bukan saja setia terhadap Usar, akan tetapi juga sebagai seorang Gedi Jaksana dan Budiman, diakui oleh mua orang. Siapa yang begitu kejam lembunuh seorang yang baik budi seperti Menteri Leong? Seperti kita ketahui, Seng Kui Lin Li berada di istana dan membantu pameran Chow Kuang Tian menjaga keanan istana. Pagi itu, Kui Lin sudah menghadap pangeran Chow Kuang Tiar, menui panggilannya setelah duduk berhadapan dengan Iang Ran itu, Kui Lin berkata, Paduka NTU memanggil saya karena berita tentang pembunuhan terhadap Menteri Leone itu, bukan hem, engkau juga sudah menden, akan berita itu semua orang dalam istana membiarkan berita itu, pangeran, akan tetapi belum ada yang mengetahui soal ini, pangeran Chow Kuang Tian mengambil sehelai kertas dari bajunya dan menyerahkannya kepada Kui Lin. Tadi aku terbangun oleh suara jendela dan ketika aku membuka endah ada pisau dengan surat ini tertancap satu daun jendela. Bacalah Kui Lin membaca tulisan di atas kertas itu. Tertulis dengan huruf yang R dan garis serta lekukannya indah, tak bahwa penulisnya seorang ahli sastat surat itu pendek saja. Pembunuh Menteri Leone T1 Enggal di Hotel Loko An Kameh No. 5 di Loteng Pangeran, siapa yang mengingkah surat ini pangeran Chow Kuang Tian menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahan tetapi pagi tadi perwira penyelidiku sudah melapor bahwa Menteri Leone i bunuh oleh pukulan benda keras dan di malu itu terdapat sebuah toya, mengilih milik pembunuh yang entah bagaimana dapat ditinggalkan di sana. Serang, aku mengutusmu untuk menyeli DKI siapa yang berada di kamar nomor Ria di Loteng Hotel Loko An itu, Kui M. Tangkap dia dan bawa pasukan Pescawal Pangeran, saya lebih suka bekerjaan diri daripada harus membawa pasukan ngawal yang hanya membuat saya repot saja, Pangeran itu menatap wajah Kui Lin, ia sudah mengenal gadis yang beratak lincah, keras dan pemberani serta juga memiliki ilmu silat yang tinggi itu. Baiklah, pergi tangkap orang itu. Akan tetapi berhati-hatilah, Kui L11T, karena kalau benar dia pembunuhnya, dia tentu merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya, Kui Lin mengangguk dan cepat ia keluar dari istana. Para pengawal istana sudah mengenal siapa gadis B serbah hitam yang cantik ini. Mereka bahwa Song Kui Lin adalah seorang dekar wanita yang biarpun masih in namun sangat lihai dan galak sehita seorang pun di antara para perajistana berani bersikap kurang ajar padanya. Apalagi mereka semua bahwa gadis itu adalah orang kepercayaan Pangeran Chowka Wang Tian. Dengan cepat Kui Lin menuju Hotel Loko An. Karena hari itu pagi, maka baru sedikit di antara tamu yang sudah bangun dan sempat makan di rumah makan bagian DRT Hotel. Seorang pelayan setengah tua YR tadi melayani dan menyambut kedatan Li Ucin dan Ong Huilan, berlari menyambut. Dia merasa gembira bahwa sepagi itu dia telah menyambut orang gadis yang cantik jelita. Selamat datang dan selamat penona dia memberi hormat sambil M, bungkuk. Apakah Nona ingin mengi sebuah kamar kuilin mengerutkan alisnya? G memang paling tidak suka melihat NG bersikap merendah dan bermanis abuatan. Ia menilai sikap orang Li menjilat-jilat itu palsu dan hanya, lai sebagai openg belaka. Orang setien itu berbahaya. Gadis itu tidak tahu tewas sikap orang seperti itu tidak selu palsu, melainkan terdorong oleh saan rendah diri, binar. Aku memang mencari kamar, yaitu R nomor lima di loteng hotel ini hanya tegas. Pelayan itu mengerutkan alisnya, antetapi, Nona. Kamar nomor limai sudah ada yang menyewa lalu dimbungnya cepat. Dia malah agaknya lum bangun dari tidurnya, hem, siapa dia? Orang macam Fadi Akwilin bertanya tidak sabar. Dia seorang pemuda gagah dan tem, N, N, Nona cepat bawa aku ke kamar itu. Aku ingin bertemu orangnya. Pelayan itu meragu. Akan tetap ia tidak berani mengganggu tamu yang ang tidur, Nona. Apakah Nona ini saudaranya, sahabatnya, atau kek? Pelayan itu tidak melanjutkan kata ikasihnya ketika melihat betapa sepamatu yang indah itu tiba. Tiba mentor apa katamu? Hayo lanjutkan itu kek-kek eh, maksud saya kek apa Nona keponakannya ngawur. Ceruet. Hayo cepat tujukan padaku di mana kamar nor lima di loteng itu kuilin membent dan menyambar lengan pelayan itu. Irasa betapa pergelangan lengannya seti dijepit besi sehingga tulangnya ternyeri, pelayan itu menyeringai. Baik-baik ampunkan saya, I dan dia lalu bergegas melangkah ke artangga yang menuju ke loteng setel kuilin melepaskan lengannya. Setelah tiba di depan pintu K nomor lima, pelayan itu mengetuk di pintu. Selama menjadi pelayan dulu pernah dia berani mengganggu tamu hatal itu yang berada dalam kamar. Ak tetapi sekarang karena dia takut kepak kuilin yang pegangan jari-jari tangga yang mungil itu seperti cepitan besi, memberanikan diri. Tok-tok-tok pada saat itu, Bu Eng Hoat masih kir pulas karena memang baru men sebelas gram fajar tadi dia dapat tidur pulas. Tetapi sebagai seorang ahli silat ing peka, ketukan di pintu kamarnya satu M cukup untuk membangunkannya. Dia bangkit duduk, seketika sadar sepenuhnya nih pertama kali melihat bahwa dia murdengah apakaian lengkap berikut sedunya dia segera teringat akan periswa semalam. Dia menjadi waspada dan memandang ke arah pintu kamar itu. Ya, siapa di luar tanyanya dengan tenang? Saya, Kong Chu, pelayan hotel. Ini ada orang Nona Inrin bertemu dengan Kong F.E.U. Mendengar ini, hati Eng Hoat menjadi lega dan lebih tenang, walaupun tentu aja dia merasa heran bagaimana di tempat asing ini ada seorang Nona hendak bertemu dengan dia. Karena baru saja bangun tidur dan yang akan menemuinya adalah seorang Nona, maka otot tanpa disengaja kedua tangannya mekan pakaian dan rambutnya. Setelah rapi dia lalu melangkah ke ointu membukanya. Bu Eng Hoat tercengang ketika buka pintu dia melihat seorang G cantik manis berdiri di depannya depan dang matah, tajam penuh selidik tidak mengenal gadis ini dan saking rannya dia sampai tidak dapat bersedia Ia mengira bahwa tentu gadis itu alamat dan mengira dia orang lain. Siapa namamu Puilin membendengkan galak? Sebetulnya ia sendiri cengang ketika melihat munculnya orang pemuda tinggi besar berpaka sederhana dan berwajah ganteng, jan dan bersih. Tadinya ia mengira berhadapan dengan seorang laki-laki tampang pembunuh yang menyeram bentakannya yang galak sebagian untuk menyembunyikan rasa herannya. Kalau tadinya Eng Hoat merasa gum kepada gadis yang cantik manis ikini dia mengerutkan alisnya. Ada gadis ini, pikirnya. Belum mengteakan tetapi sikapnya begini galak. Nah, mengapa engkau menanyakan iku? Kita tidak saling mengenal dan engkau yang mengganggu tidurku, Ternyakalau engkau yang mempermekan namamu kepadaku, mengapa? Jangan berpura-pura bodoh ikau pembunuh, aku tidak membunuh siapapun juga, F. bohong. Engkau semalam membunuh F. teri kebudayaan Leong. Bu Eng Hoat tertegun. Kiranya urusan i bunuhan atas diri Menteri Leong. Bah, Miana gadis ini dapat mendakwanya ikah gadis ini semalam melihat dia ada di ruangan perpustakan Menteri NG. Aku tidak membunuh siapapun engkau berkeras karena dia memang tidak membunuh Menteri itu. Pada saat itu tampak belasan orang NG naiki tangga dan yang paling depan titik satu ala seorang perwira yang segera meng-fmpin Kuilin dan berkata, Lih Yap, inilah Toya yang ditemukan di ruangan pembunuhan, Dia adalah gewira dari istana yang disuruh Panjaco Kuang Tian menyusul Kuilin dan ajak sepasukan prajurit dan mendukti Toya yang diterima oleh Pang Jitu dari penyelidiknya. Kuilin mener Toya itu, memegangnya di kedua taifnya lalu menatap wajah Bu Eng Hoal. Engkau jelas berbohong. Hayokan, Toya ini milik siapa Eng Hoat menggangguk mantap, Memang milikku dia menjulurkan katangan untuk mengambil senjatanya dari tangan Kuilin akan tetapi Kuilin cepat mengelap dengan sikap emak kuda-kuda dan siap menyerang. Heiit! Jangan main-main! Haa jawab, kemana semalam engkau Perhayo jawab Bu Eng Hoat menggaruk-garuknya. Bukan main gadis ini, bertanyangan nada seorang hakim memer terdakwa, atau seorang istri menur suaminya. Dia merasa geli juga, embayangkan dirinya menjadi suami gadis ini menjadi istrinya yang miing kau jelas berbohong. Hayo katakan, Toya ini milik siapa Riksa ingin mengetahui kemana sama suaminya pergi. Aku, aku, sukar dia menjawalah aaa, akui saja sejujurn semalam engkau pergi ke gedung Mentliong, bukan? Engkau membunuh Mentliong dan ini Toyamu tertinggal di angan itu. Hayo mengaku saja, bukti sudah jelas Bu Eng Hoat menghela nafas panjat tidak akan kusangkal. Aku memang te malam pergi ke gedung Mertrilior akan tetapi aku tidak membunuhnya, bohong lagi. Malam-malam kesabawa senjata bahkan senjatanya tertigal di sana dan Menteri Liong Teo kalau engkau tidak membunuhnya, Fee, kah engkau datang ke sana mau jalan-jalan lalu tersesat, begitu? Hayo emnyefah, atau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan menghajarmu iet dulu Bu Eng Hoat mengerutkan alsi yang tebal. Hatinya mulai merasapan gadis ini menuduhnya secara keras tan memberi kesempatan kepadanya untim beri keterangan. Watak pemuda ini tiang keras. Heh, gadis sombong. Kamu ini siapa i, lagakmu seperti seorang hakim. Ada ji apakah engkau hendak menangkap Udia bertanya marah. Eh, eh, aku ditugaskan oleh Istana Lik menjaga keamanan dan menangkap N jahat dan pembunuh macam kamu. Engkau menuduh aku bohong, engkau mdiri yang bohong. Tidak mungkin Izel M.A. mempunyai petugas seorang anak perempuan kecil macam kamu keparat. Aku adalah Hek Ili Hiap, N.G. Uwilin, kepercayaan keluarga Itana, tahu. Hayo engkau menyerah, lo harus kuparahkan dulu kedua kakiyu siapa takut kepadamu. Mau tangkapu? Cobalah kalau engkau mampu Bu I.N.G. Hoat tiba-tiba menyerang dengan ksut untuk merampas Toya dari tangan Idis itu. Gerakannya cepat dan keduangannya mendatangkan angin yang cukup kuat. Namun kuilin yang sudah siap cepat mengelak. Kesempatan itu diperguna Eng Hoat untuk melompat dan menur satu leteng itu. Bangsat, jangan lari kuilin J. melompat dan melayang turun mengeakan tetapi setelah tiba di halaman yang luas dari hotel itu, Eng Hoat berhendan menanti kuilin siapa hendak lari. Aku bukan penkot. Aku tidak lari melainkan menu tempat yang luas. Nah, engkau buat maju mengeroyoku. Aku tidak bersadan aku tidak sudi menyerah mendengar ini. Kuilin menoleh mengangkat tangan kirinya menyet para prajurit pengawai yang sudah bolari turun dari loteng. Kalian tidak boleh melakukan penroyokan. Biarkan aku sendiri yang nangkap pembunuh ini teriaknya perwira itu lalu memberi isarat ke anak buahnya untuk mengepung sajalaman itu agar si pembunuh tidak dah melarikan diri. Kini kuilin yang berhadap pandang Bu Eng Hoat berkata sambil tersenyuk kagencek. Nah, aku tidak akan melakui pengeroyokan. Sebaiknya engkau yerah saja sebelum aku mematahkan dua kakimu bocah sombong. Aku tidak bersalah, pu bukan pembunuh, maka aku tidak ikan menyerah kepadamu lalu diami satu bahkan dengan senyuman mengejek. Cengkau boleh menggunakan senjata ku hau, aku akan melawanmu dengan tangan ipsong kuilin semakin marah. Ini tongkat ngemismu, aku tidak butuh lalu CLRA melemparkan tongkat itu yang diterima oleh Bu Eng Hoat. Kuilin HL loloskan pedang sabuknya dan tampak keraya pedang itu berkilauan. Hem, dengan pedangku ini, mungkin bukan hanya kedua kakimu yang patah, melainkan lehermu yang akan putus. Maka, sebelum terlanjur mampus, katakan siapa namamu aku tidak pernah menyembunyikan nama. Aku Bu Eng Hoat yang selalungkan menentang segala bentuk kejahatan termasuk wanita galak sewenang-wenang seperti kamu. Bu Eng Hoat sudah dengan tongkatnya. Ha-ha-ha-i-it tiba-tiba kuih mengeluarkan pekek melengki-it dan mulai menyerang. Tubuhnya bergah cepat, dan pedangnya sudah meluncur depan menusuk ke arah dada lawan satu dang sabuk. Milik Song Kuili ini ada pemberian gurunya, Long Keng T1. Tampaknya hanya sebatang pedang TF sekali sehingga dapat dilipat seba sabuk. Pedang itu lemas dan lentur, Tetapi setelah dipegang oleh kuih satu pedang itu seolah menyatu dengan ngannya sehingga dengan penyaluran tenaga saktinya, ia dapat membuat peda itu menjadi kaku dan kuat seperti bece tebal yang mampu menembus batu karang dan mematahkan besi. Melihat tusukan yang secepat kil itu, Bu Eng Hoat segera menangkis dengan tongkatnya. Teranggak pertemuan ant pedang dan tongkat itu membuat kedunya tergetar. Diam-diam mereka tekejut karena dari pertemuan Pertai 4A mereka itu saja mereka sudah FT taui bahwa lawan mereka meki tenaga dalam yang amat kuat. Kembali Kuilin menyerang, kininya membacok dari atas ke arah persen lalawan, lalu kaki kirinya menyusul satu tendangan ke arah perut lawan. Se-i gan ini amat berbahaya karena lawan i incing perhatiannya untuk menghadapi iangan pedangnya yang datang dari i sehingga tendangan susulan itu yang pakan. Serangan itu pada saat lawan yang mencurahkan perhatiannya ke akan tetapi dengan tangkas sekali H.G. Hoat menggerakkan tongkatnya di M.Jurus menyangga langit menekan ini. Ujung tongkat kirinya menangkis dang lawan dari bawah dan ujung tong titik it kanannya menangkis tendangan kaki awan dengan K.M.R. kan. Keringgak duk kembali serangan M.Lin gagal, bahkan kaki kirinya yang temu dengan tongkat terasa agak irilah marah sekali dan makin memegencar serangannya. Akan tetapi Bu Eng Hoat tidak tinggal diam. K.M.I. maklum bahwa gadis muda itu B. benar amat hebat dan ganas, maka lain mengelak dan menangkis, dia mulai membalas dengan dasyat. Terlah pertarungan yang amat seru hebat, membuat mereka yang menikannya menjadi bengong dan kagum, mikian cepatnya gerakan dua orang M.J. yang sedang bertanding itu sehingga dan mereka tidak tampak jelas. Ye tampak hanya dua sosok bayangan, bungkus gulungan sinar pedang dan itongkat. Bagi mereka yang ilmu silat belum mencapai tingkat tinggi, T. tidak dapat mengikuti jalannya perdingan dan tidak tahu siapa diaan mereka yang menekan atau tertata apalagi mereka yang tidak paham isilat bahkan mungkin melihat pertantan itu sebagai sepasang penari yang dang menari saja. Akan tetapi Liu Chin yang berada situ pula dengan huilan, terbangun suara gaduh itu dan ikut menonton, rasa khawatir. Liu Chin maklum bah inrang yang bertanding itu memiliki I.M. Latte yang tinggi dan keadaan melembang. Bukan tidak mungkin setiga K di antara mereka akan roboh terberat atau kahkan tewas. Tentu saja tidak menghendaki hal ini terjadi, begitu tiba di pekarangan itu di arah mengenal pemuda yang memain sepasang tongkat itu. Pemuda yang ruj dia temui ketika pemuda itu Mi.F.R.M.G. Ang.H.W. Anil.Culai.Cu.Y.I.N. Sepit dia bergaul dengan Ang.H.W. Anil.Cu.Y.N. dan mengetahui orang ma, apa adanya wanita itu, baru diahu bahwa pemuda itu berada di pihak N.Insinyur. Pemuda itu adalah seorang penar yang mendengar akan kejahatan I.H.W. Anil.Cu membunuhi para pemuda K berkeras hendak membunuh wanita Lis itu. Huilan, pemuda itu bukan pem, ha. Aku mengenal dia sebagai seorang idekar yang menentang kejahatan, Fik Liu Chin. Hem, kalau begitu, gadis itu jilat boleh membunuhnya. Kita harus melerai perkelahian itu dan menkesempatan kepada pemuda itu Ui membela diri dan memberi keterangga biarpun Liu Chin dan Hui Lin B suami istri bahkan bukan sepasang kasih resmi karena sampai kini Hui masih belum berani mengaku bahwa mencinta Li UCM, namun di antara dua orang itu terdapat hubungan B, yang amat terat. Mereka amat pekah sama lain dan hal ini terjadi setiap mereka berdua melatih ilmu TRAT yang singkun bersama-sama. Maka es kata-kata tadi sudah merupakan kekatan dan keduanya lalu melompat tengah halaman di mana Bu Engi dan Song Kui Lin sedang bertanding sekalian berhentilah berkelahi Li UCM dan Hui Lan hampir berbar Li UCM menghadang di depan Bu Hoat sedangkan Hui Lan menghadang Lin terpaksa dua orang yang sebertanding itu menahan senjata masing-masing dan berlompatan mundur. Melihat dua orang yang tidak dikenya akan tetapi yang memiliki gerami itu melerai. Kui Lin mengirabah mereka tentu merupakan teman musib pembunuh. Maka ia cepat berlangkap merta mereka tentu kakak si pembunuh ini. Titik Rui Rata di cepat mengerahkan para urid untuk menyerang Bu Eng Hoat, Chin, dan Ong Hui Lan sehingga terhain tiga orang ini membela diri dan kisi senjata para para jurid yang mengeroyok Li Ueng Hoat sendiri tidak mengenal Hui Lan, akan tetapi begitu melihat Chin, dia segera teringat. Inilah PN Fa yang dulu membela Ang HWAU, iblis bertina pembunuh banyak pekla itu ketika dia menyerangnya. Ten saja dia merasa heran karena tadinya mengira bahwa tentu Li UCM kan seorang sesat pula maka meminta iblis bertina seperti Ang HW Anil Chukan tetapi mengapa sekarang muncul sarha seorang gadis cantik membela karena Li UCM dan Hui Lan tidak bermaksud menentang para para maka mereka berdua hanya melindi diri saja. Akan tetapi segera lebihnya prajurit datang mengepung, menui halaman hotel itu. Mereka tadinya menonton sudah bubar melar dan menjauhkan diri karena khawatir libat. Tiba-tiba terdengar suara lem namun berpengaruh karena mengan getaran kuat. Tahan semua senjata. Lin Moi, haakan perkelahian mendengar suara Han Lin, Hui segera berhenti, memutar badan midang kepada kakak angkatnya itu decembrut. Lin Ko, engkau ini bagaimana mengapa menahan kami menangkap pembunuh ini? Semestinya engkau emblantu kami menangkap mereka. Mereka sementara itu, melihat Han Lin, Chin dan Ong Hui Lan juga menjadi rang sekali. Han Lin mereka berseru dan berbareng. Hui Lan lalu menghamen Lin dan berkata, Han Lin, kami iin pembunuh dan tidak melakukan lihatan. Kami berdua hanya ingin mibi dan mencegah orang ini disakiti emdibunuh karena menurut keterangan ijin, orang ini tidak bersalah dan uin pembunuh, bohong. Bu Eng Hoat ini jelas telah membunuh Menteri Leong dan aku telah bertugas oleh Pangeran Chowu Kuang En untuk menangkapnya, tapi dihalangi i orang ini. Lin Ko, engkau harus memtuku menangkap mereka bertiga, nanti dulu, Lin Moi. Agaknya ada salah pahaman di sini. Suruh para peturit itu mundur dan mari kita semua ukur ruangan rumah makan yang song itu untuk membicarakannya. Dina kita lihat, kalau memang ada yang salah baru ditangkap, dan sebagai NG gagah, yang merasa bersalah harus Rani mempertanggungjawabkan peruatannya ucapan Han Lin yang lembutun tegas dan sikapnya yang halus itu tidak ada yang membantah. Kui Lin niuruh perwira tadi menarik mundur pasukannya dan mereka berlima lalu masuk ke ruangan rumah makan yang kosong karena semua tamunya tadi larikan diri. Bahkan tidak ada secapun pelayan tampak karena mereka mua juga pergi bersembunyi. Em segera mengambil tempat duduk mehengi sebuah meja bundar yang kosong. Nah, sekarang mari kita bicarangan sejujurnya. Lin Moi, engkau bercerita, mengapa engkau hendak nangkap saudara ini, Han Lin men kepada Bu Eng Hoat. Seng Kui Lin cemberut, akan te-ia bercerita juga. Lin Ko, semua wetau semalam telah terjadi peris yang menggemparkan, yaitu Menteri L yang bijaksana terbunuh dalam kaf gedungnya. Menurut penyelidikan, si pe bunuh ketinggalan toyanya di dalam mangan perpustakaan di mana Menteri Li terbunuh. Kemudian Pangeran Chowu Kutian menerima surat pemberitawan wa si pembunuh berada di kamar yang lima di loteng hotel ini. Beliau mengui aku untuk menangkap si pembunuh. Em aku datang si pembunuh Bu Eng Bot ini, maka aku hendak menangkap akan tetapi dia melawan, maka kami ikelahi, hem, adikku. Boleh saja engkau kien uri gai orang, akan tetapi sebelum nyatakan dia bersalah, engkau harus kin betul dan harus memberi kesemtan kepadanya untuk mengelah diri. Karang aku ingin bertanya kepadamu, Eng Hoat. Harap engkau sejujurnya inceritakan apakah hendak membunuh Renteri Liong dan apa alasanmu maka engkau pergi mengunjunginya dan Toyamule R tinggal di ruangan rumahnya katanya Nabil menatap tajam wajah Bu Eng Kiat. Mendengar cerita gadis cantik manis LMG Galak itu, mengertilah Bu Eng Hoat Li Hoa gadis itu memang benar utusan Tungeran Chowu Kuang Tian dan memang tidak dapat disalahkan kalau gadis itu merasa yakin bahwa dia pembunuhnya Karina memang Toyanya tertinggal di tempat pembunuhan. Baik, aku akan bercerita sejujurnya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Memang dunia ini aneh, terkah cerita yang sesungguhnya tidak dipercorang seperti pernah kualami bebe waktu yang lalu, Bu Eng Hoat berj sebentar memandang kepada Liu Chin. Chin tersenyum mengangguk maklum Jirina dulupun dia lebih percaya cerlang HW Anil Chu yang bohong dan jat daripada cerita pemuda ini yang sebanyak. Bu Eng Hoat melanjutkan, aku adalah seorang perantau yang memenuhi perintah guruku untuk niteng kejahatan di dunia kangong. Ket aku memasuki kota raja aku mendei bahwa Menteri Kebudayaan Liong ada seorang pejabat tinggi yang lalim, kau suka menindas rakyat mengandalkan kuasaannya, menumpuk kekayaan, meras rakyat dan mempermainkan bani anak gadis orang. Nah, mendengar J malam tadi aku sengaja mengunjung gedungnya. Akan tetapi ketika aku M. Ki Intai di ruangan perpustakaan, aku lihat dia membaca kitab-kitab suci melihat kata-katanya sendiri, aku mia ragu karena ucapannya yang keluarlah ucapan seorang yang bijaksana, M. T. U. Saja aku tidak gegabah menyerang T. T. M. B. Membunuhnya sebelum aku tahu nganjelas dia itu manusia bagaimana. Jendal saat itu, tiba-tiba seorang yang ibu pakaian hitam dan mukanya ditutupi bin hitam melompat ke dalam ruangan lu dan dengan toyanya dia menyerang Jend membunuh Menteri Liong. Aku terajut, akan tetapi terlambat menolongnya. Ketika aku melompat ke dalam dan Jend nyerang pembunuh itu, dia menangkis K. N. dalam perkelahian singkat, aku harus mengakui bahwa dia memiliki kepandayan VNG hebat. Penaganya kuat sekali sesatu ga dia mampu membuat toyaku terlipas dan terlempar ke sudut ruangan. Ia ada saat itu terdengar suara gaduh dan apara jurid pengawal berdatangan. Melihat pembunuh itu melarikan diri, Akil Elun terpaksa melarikan diri dengan niatan, engejarnya. Namun dia lenyap dan aku pun terpaksa pulang ke kamar hotel ini dan merasa amat menyesal karena aku tidak mampu menyelamatkan Menteri Liong. Nah, itulah ceritaku, terserje kalian mau percaya ataukah tidak? Mana bisa percaya Kuilin tak membantah akan tetapi Han mengangkat tangan menyuruh gadis diam. Kuilin menutup mulutnya tetapi masih cemberut sambil mengerlegalak kepada Bu Eng Hoat. Nah, sekarang tiba giliran kalian, Elcin dan Hui Lan, aku gerang sekali dapat berte denganmu di sini. Han Lin akan tef biarlah dia yang bercerita karena atadi hanya mengikuti Liu Chin untuk lerai perkelahian itu, kata Hui Lan. Liu Chin bercerita. Sebelumnya ke ingin berterima kasih padamu, Han LF kami telah menemui Tian Te Sian dan berhasil mendapatkan petunjuk beliau. Terima kasih. Sekarang akan F ceritakan tentang campur tangan Kati tadi. Kami berdua kebetulan mainnya dua buah kamar di Hotel LOK Koan I dan tadi kami mendengar ribut R ketika kami keluar, kami melihat darah ini sedang dituduh sebagai P.I. Li dan hendak ditangkap. Aku pernah temu dengan dia, yaitu ketika dia BNPA waktu yang lalu menyerang Ang Fanyo Chu dan hendak membunuh Wanita Li. Sayang Sekrii ketika itu aku memiang Wanyo Chu karena aku condong, Fibela seorang wanita yang hendak membunuh seorang pria. Akhirnya baru aku dihihaui bahwa wanita itulah yang jahatnya saudara ini adalah seorang pendekar Kuk menentang kejahatan. Maka, Mi T, T dia dituduh sebagai penjahat dan sembunuh, aku tidak percaya lalu mengiahwilan untuk melerai. Akan tetapi, Kui berdua yang hanya ingin melera jangka penjahat pula lalu dikeroyok liukan, habis, kalian melindungi tersangkam bunuh, tentu saja aku menjadi curiikata Kui Lin yang masih cemberut Irna Han Lin agaknya tidak mau memulanya. Lin Moi, tenang dan bersabarlah iri kita semua menghadap Pangeran H.O. Ukuan Tian dan biarlah beliau yang memutuskan saudara Bu Eng Hoat ini bersalah ataukah tidak. Bagus, kami berdua juga ingin kali menghadap Pangeran Chowuki Tian karena ada hal-hal penting perlu kami laporkan kepada beliau, Li Ucin dan Huilan hanya mengan menyetujuinya. Mari, saudara Bu, agaknya kita mua masih segolongan yang suka negakan kebenaran dan keadilan, mi teng kejahatan. Kalau merang Eng merasa tidak bersalah, tentu Eng bersedia untuk menghadap Pangeran Kuang Tian yang bijaksana, kata Lin kepada Bu Eng Hoat. Tentu saja aku bersedia karena memang tidak merasa membunuh, ja Bu Eng Hoat dengan sikap gagah. Lin melirik padanya dan cemberut, tetapi Bu Eng Hoat yang menganggah disini lucu, tersenyum simpul. Mereka berlima lalu meninggal tempat itu dan menuju ke istana. Karena mereka datang bersama Kuilin Ye sudah dikenal baik para Pera Jun Tepewal, maka mereka dapat masuk tangan dan langsung menghadap Paket Chowuki Wang Tian yang sudah unti untuk menerima mereka di rutan tamu yang luas. Seng Pangeran Flu saja sudah menerima laporan pria pembantunya tentang hasil penangan atas diri pemuda di Hotel Loen yang disangka sebagai pembunuh Terry Leong itu. Dia hanya dilaporiwa penangkapan itu tidak jadi ditakuti dan para pemuda perkasa itu mengkan perundingan yang tidak didengar orang lain. Melihat Kuilin datang berlima dan antara mereka terdapat pula si Han En, Pangeran Chowuki Wang Tian menjadi iung dan melihat pemuda yang sudah akenal kelihayan dan kebijaksanaannya, hatinya merasa lega. Dengan singkat Kuilin melaporkan yang terjadi ketika ia hendak mengikap Bu Eng Hoat titik ampai muncul Neliui dan Ong Huilan yang melerai, kemudian muncul pula si Han Lin yang menghentikan pertempuran. Han Lin lalu memperkenalkan mereka satu demi satu. Tadi dalam perjalan dia sudah mendengar pengakuan Bu Hoat bahwa dia adalah murid Teleng Losu. Pangeran, kami berlima sesungguh masih orang-orang sealiran, karena antara guru. Guru kami terdapat jab persahabatan yang ngerat, bahkan guru kami semua merupakan penuh kerjaan baru saung yang setia. Bu Hoat ini adalah murid Lociampuete Jeleng Losu, seorang pendeta lama yang berilmu tinggi dan bijaksana. Liu ini adalah murid tunggal dari Ceng Ho Siang, tokoh siau limpai yang satu adat pun Ong Huilan ini adalah Lociampuete Jeleng Gichinjin Datuk berjuluk Tung Tiamong, Raja Petimur, dan ia adalah puteri dari Kepala Kebudayaan Kerajaan Chau tinggal di Nanking, Pangeran Chau Kiliang Tian menjaguk-angguk senang. Tentu saja di Angahalong Su, ayah dari Ong Huil setelah Pangeran Chau mentekesaksian Bu Eng Hoat tentang penahan atas diri Menteri Leong yang diaikan dan yang dia tidak mampu meniinya, Pangeran itu mengerutkannya. Nanti dulu, Bu Eng Hoat. Menteri IIG terkenal sebagai seorang pejabat FG yang bijaksana dan baik budi, titip pernah mengganggu rakyat, bahkan sebelas dan tangannya selalu terbuka untuk antur rakyat. Dari mana Eng Kaun dengar bahwa dia seorang pembesar LM yang pantas dibunuh Bu Eng Hoat menghela napas panjang, ia sendiri masih bingung, Pangeran, gini ceritanya. Ketika saya memasuki Teraja, di jalan saya melihat seorang ruwira dengan pasukannya menyiksa rong anak perempuan dan ayahnya IIG dianggap menghalang jalan. Saya lalu menghajar pasukan itu dan datang rangpang lima yang baik hati. Dia NG memintakan Ma'i Dendis mengajak dia naik ke dalam keretanya. Dari pemiraannya, saya menilai bahwa dia segepang lima yang bijaksana. Dialah titik MG membentau kepada saya bahwa banyak pejabat tinggi yang lalim di Raja, di antaranya yang paling jahatlah Menteri Lyong. Karena itu, mengambil keputusan untuk menghajaran kepada Menteri Lyong itu. Atau tapi, ternyata sekarang bahwa Menteri Lyong malah seorang pejabat tinggi bijaksana. Saya tidak tahu siapa bunuh yang amat lihai itu. Sungguh merasa menyesal telah percaya kerangan pang lima itu. Hem, ada satu hal yang kuan aneh dan sampai sekarang masih embangkitkan kecurigaanku kepadamu, Enghoat. Engkau seorang perantau melihat keadaanmu Engkau bukan seorang yang kaya raya. Akan tetapi terni Engkau dapat menyewa sebuah kamar loteng hotel lokaan yang paling dan paling mahal di kota Raja Wajah Bu Enghoat menjadi kemerajan. Hatinya merasa mendongkol sele kepada gadis yang galak itu, walau wajahnya yang manis sejak semula arti menarik hatinya. Pang lima itu pula yang telah emwakan sebuah kamar untukku, siapakah pang lima yang amat baik L terhadapmu itu, akan tetapi yang R.I.T. akan keterangan yang menyesat J. Tentang Mi Uri Lyong namanya adalah pang lima Chou Ban Ka mendengar disebutnya nama ini, paran Chou Kuang Tian tersenyum. Ih, pantas kalau begitu seru Song Kui U juga Liu Chin dan Ong Rui Lan Syair, pandang penuh arti. Pangeran, Chou Ban Heng itu adalah Teng yang merencanakan pemberontak titik. Kami yakin bahwa yang menyuruh Nuh Menteri Lyong dan para pejabat TG menjadi korban pembunuhan itu ikan lain adalah dia orangnya pangeran Chou Kuang Tian mengkelu angguk. Bu Enghoat, jelas bahi engkau telah dijebak agar engkau lah M.G. dituduh sebagai pembunuh yang lama ini kami cari-cari. Ketahuilah, kawapang lima Chou Ban Heng itu diamin mengusahakan pemberontakan dan lah mendalangi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di antara para pejabat TG di kota Raja. Nah, sekarang kita, mua mengetahui bahwa kita merup segolongan orang yang menentang pemberontakan itu. Sekarang harap Kaliu Chin dan Ong Rui Lan mencerit pengalaman kalian yang berhubung dengan pangeran Chou Ban Heng. Ong Rui Lan menceritakan betapa diutus ayahnya, Ong Su, untuk Mba Jenderal Chou Ban Heng. Karena adahulu merupakan kepala kebudai Kerajaan Chou, maka ayah mempun hubungan baik dengan Jenderal Chou Heng yang dahulu merupakan seorang pangeran. Ayah saya tidak tahu bahwa Jenderal Chou Ban Heng berhianat sihadap Kerajaan Sang dan hendak RRE berontak, maka dia bukan saja menyur saya membantu. Bahkan ayah menkepula ketika pangeran atau Jenderal Chou Ban Heng menjodohkan saya dengan terangnya yang bernama Chou Tian akan tetapi, setelah saya mengefc bahwa Jenderal Chou Ban Heng hendak memberontak, apalagi setelah saya fernal Chou Tian Ki sebagai seorang muda yang bertabiat kurang baik, saya akan melarikan diri meninggalkan keluarga Chou Ban Heng. Al Lucin juga menceritakan pengalainnya. Ketika saya bertemu dan dermalan dengan Ang Hwe Anio Chu, saya tipu dan mengira bahwa ia seorang R wanita yang gagah dan baiklah NG membawa saya pergi menghadap Deral Chou Ban Heng dan bekerjanya. Akan tetapi setelah berada di ia, saya baru mengetahui bahwa Ang Anio Chu adalah seorang iblis bertinani bahwa keluarga Jenderal itu bukan NG baik-baik, maka saya lalu pergi Icu ninggalkannya. Saya bertemu dengan Aung Hwe Lan dan bersama-sama Pit Mper dalam ilmu silat. Kami kembali M Kota Raja memang dengan niat mementang rencana pemberontakan Jenderal INU Ban Heng, dan melihat Bu Eng loat di keroyok prajurit, kami melerai ia karena saya tahu bahwa dia seorang F. Ndkar yang gagah dan penentang kerajaan, Pangeran Chou Kuang Tian mengaiguk-angguk. Kita semua kini sudah dengetahui dengan jelas bahwa Jenderal Chou Ban Heng berhianat dan ha memerontak. Dia pula yang mendas semua pembunuhan itu. Hal itu es ku duga ketika kami berhadapan Der Hong San Sian Su yang menjadi guru kailon tokoh hitam, dan Ang Hwe Lan akan tetapi kini tiga orang itu ti berada lagi di Kota Raja. Lalu siap pembunuh yang lihai itu saya dapat menduga siapa ada para pembunuh itu, Pangeran, Katalan. Selain Hong San Sian Su, Jend Chou Ban Heng masih mempunyai orang pembantu yang lihai, yaitu Kalem Sing Kiam Kuan In Su, dan Im To Su. Mereka berdua adalah orang roholeri yang lihai sekali ilmu silatnya. M tetapi masih ada seorang yang lebih satu lagi, yaitu puterannya sendiri yang jenama Chou Kian Ki. Dia ini lebih jadi bandingkan semua pembantu Jenderal Chou benar sekali. Pangeran, kalau bunuh yang amat lihai sehingga Bu Hoat sendiri tidak mampu menantinya ketika pembunuh itu membunuh Intri Leong, dia tentulah Chou Kian El kata Li Ucin memperkuat pendapatan. Saya pernah menghadapal Chou Kian El dan harus saya akui bahwa belum inah saya melawan orang setangguh T, Pangeran. Pangeran Chou Kuang Tian mengangin angguk. Dia lalu minta ketegasan N orang muda yang baru dia jumpai, itu Li Ucin, Bu Eng Hoat, dan Ong Uilan, apakah mereka benar-benar iguk membantu pemerintah untuk menghadapi Jenderal Chou Ban Heng dan VRA pendukungnya. Orang-orang muda titikin berjiwa pendekar dan yang oleh juru masing-masing memang sudah diirsan agar mereka bertindak sebagai mendekar untuk membantu negara dan sah, segera menyatakan kesanggupan mereka. Pangeran Chou Kuang Tian menilega dan girang sekali. Dia telah mendapatkan bantuan lima orang muda yang gagah perkasa, yang membuk pemerintah menentang para pemberon karena dorongan jiwa kepahlawanan satu reka, sama sekali tidak mempunyai satu merih untuk mendapatkan imbalan bajasa berupa kedudukan atau harta berpendekar-pendekar muda seperti ini, Ling dapat dipercaya. Dia menganjur agar mereka berlima tinggal diisi seperti Song Kuilin yang memang sua tinggal di situ. Huilan yang es akrab dengan Kuilin tentu saja Mi senang karena ia ingin berlindung di ancaman Chou Kian Kai. Juga Liu El dan Bu Eng Hoat menerima tawar pangeran Chou dan masing-masing Mi dapatkan sebuah kamar di bagian istaf di mana pangeran Chou Kuang Tian tinggal hanya si Han Lin yang tetap ting di luar istana karena pemuda ini-ini menyendiri dan dapat bergerak beba juga dia dapat melakukan pengamat lebih teliti dan leluasa pangeran Chou Kuang Tian dan diam-diam ah titik melaporkan kepada kakaknya Kai Sang Taichu tentang sepak terjang it. Eral Chou Ban Heng yang secara ia melakukan pemberontakan dengan ing membunuh para pejabat setia, ikan pernah berusaha membunuh Pak Ran Mahkota. Akan tetapi Kaisar Song Kuju melarang dia untuk turun Tajiin menangkap jenderal itu karena seiun perbuatannya itu tidak dapat dibukti sekarang sebaiknya begini, kata komaari yang selalu bijaksana dan penuh hitungan itu. Engkau melakukan penaan yang ketat agar keluarga kita tidak ada yang terancam bahaya. Sementa itu, biarkan pengkhianat itu merasa ihwa perbuatannya belum kita ketahui hingga dia berani bertindak lebih jauh figi. Nah, kalau dia ber tindak, baru kau ingkap dia dan kaki tangannya sehingga nangkapan itu bukan atas dasar tuduhi tanpa bukti dan kita kelihatan tidak fail. Kumpulkan orang-orang yang berpandaian tinggi dan amati semua gerak-geriknya sehingga kalau dia berti kita tidak sampai kecoyongan dan menangkap basah dia dan anak buah perintah Kaisar ini ditaati Pan Chou Kuang Tian. Dia menyebar penyelidiknya agar diam-diam mengan dan membayangi gerak-gerik Pang Chou Ban Heng dan terutama Putan yang bernama Chou Kian Kai dan Je orang pengawalnya, yaitu Kang Lam Kiam Kuan In Su dan Im Yang T.F. Juga mengamati siapa saja yang dak dan berhubungan dengan Jenderal Demikian pula lima orang muda yang membantunya, hanya diperbolehkan telakukan pengamatan dan tidak beda turun tangan, kecuali kalau ada Pak Bunuh yang hendak melakukan pembunuhan terhadap pejabat yang setia ke Kaisar. Juga kepada para pejabat setia, Pangeran Chou Kuang Tian nasihatkan agar berhati-hati dan jaga keamanan diri dan keluarga masing-masing dengan ketat, menambah ju pengawal. Jenderal Chou Ban Heng Mi Asa terkejut dan menyesal akan gai fausaha pembunuhan terhadap Panan Mahkota maupun Pangeran Chou WNG Tian, akan tetapi dia merasa lega RNA sebegitu jauh dirinya belum ditugai. Buktinya pihak pemerintah masih mengadakan tindakan apapun ijadab dirinya. Para penyelidiknya laporkan bahwa Liu Chin dan Ong Hui I kini muncul dan berada di istana Mapangeran Chou Kuang Tian. Hal, tentu saja menimbulkan kekhawatiran karena Ong Hui Lan yang tadinya menjadi calon mantunya tentu telah tahu baniatnya untuk menggulingkan Kaisar Ifge dan merebut tahta. Akan tetapi tiknya gadis itu tidak melaporkannya, fungkin takut kalau ayahnya terlibatinya belum ada tanda bahwa dirinya C.U. rigai. Akan tetapi Jenderal Chou Ban Heng M menjadi hati-hati dan waspada. Melihat betapa para pejabat tinggi yang teia kepada Kaisar kini menjaga diri dan perlindungan ketat, dia maklum ihwa lambat laun tentu pihak pemerintah akan mencurigai dan menindaknya. Sebelum hal itu terjadi, lebih kalau dia turun tangan lebih dulu. Secara rahasia, Panglima C.H. Heng lalu mengundang para pem dan pendukungnya, baik yang berada luar kota Raja maupun beberapa or perwira tinggi yang berada di kota R untuk mengadakan pertemuan rahasia dalam hutan di Ijuki terpencil sebeutara kota Raja. Dia sendiri tidak mungkin pergi memimpin pertemuan karena dia tahu bahwa dirinya selalu diawasi secara diam. Diam oleh met-meta pememerintah. Maka dia mengutus putranya, Chou Kian Qi, untuk memimpin pertemuan itu. Bagi Chou Kian Qi, walaupun dia juga tidak luput dari pengawasan, namun dengan ilmunya yang tinggi, dengan mudah dia mampu lolos dari istana ayahnya tanpa diketahui seorang pun yang diam-diam mengawasi keluarganya siang malam. Dengan gerakan yang cepat seperti terbang, di suatu malam dia berhasil keluar dari gedungnya, bahkan keluar dari kota Raja menuju ke hutan di mana pada keesokan harinya telah ditentukan menjadi tempat pertemuan persekutuan pemberontak itu. Sekali ini Chou Ban Heng hendak mengerahkan semua kekuatan para dukung dan sekutunya. Yang di Muwi datang menghadiri pertemuan yang timpin oleh Chou Kian Qi sebagai ayahnya itu merupakan yang paling kap dan paling besar jumlahnya semua pertemuan yang pernah diakan. Sejak malam sampai keesokannya, di dalam hutan itu telah berkum tidak kurang dari 30 orang, Ting. Mereka adalah para tokoh Kang yang sakti, yang sejak semulami telah membantu Chou Ban Heng, sebagian pula adalah para perwirati yang dapat terbujuk oleh jenderal karena mereka adalah para bekas pece pemerintah Kerajaan Chou yang es jatuh. Di antara para tokoh Kang Hoat Kang Lam Sing Kiam Kuan In Su, In Ye To Su, Hong San Sian Su, Kai John, Ang Nyo Chu, Tung Hai Tok, Bantok Moko, Che Beng Lok Woi. Mereka ini pernah kita ke dalam peristiwa-peristiwa yang lalulah M itu muncul pula seorang pendelama jubah merah yang berjuluk Totin Lama, seorang pendeta lama dan L yang datang ke kota Raja Kerajaan K dengan niat mencari sutenya, adik kerguruannya, yaitu Tong Leng Losu K dianggap berhianat dan menjadi uin para pendeta lama. Secara ke, Landia bertemu dengan Chou Tian dan dapat dibujuk untuk membantu titik ikan mereka dengan imbalan akan tu mencari Tong Leng Losu. Karir nemang para pendeta lama di Tibet Tileksuka akan munculnya dinasti Sang Ngan mereka kehilangan hubungan baik titik dan kerajaan Chou yang jatuh, maka Teng Tian lama tanpa ragu lagi NMMA ajakan kerjasama itu Fung Hai Tok diikuti pula muridnya, itu Boan Sukok Si Muka Hitam yang renah menjadi juara dalam perebutan juaraan Jago Silat 5 di puncak Taisan. Iiru dan murid ini bahkan mempersiapkan anak buah mereka, yaitu para Ang Iita Tung Hai Pang yang kini berjumlah sekitar 100 orang. Juga Kailon, utusku dari suku hitam itu telah mempertkan ratusan orang anak buahnya yang sewaktu-waktu dapat digerakan V bertempur. Tentu saja demikian dengan para perwira tinggi yang siap dengan pasukan masing-masing, laupun sebagian besar dari mereka efagudan belum yakin benar bahwa Ruh Prajurit mereka akan menaati bila digerakan untuk menyerbu dan nyerang pasukan kerajaan yang menkaisar. Sang Taichung. Karena itulah, dalam perundi yang dipimpin Chou Kian Kai pagi itu sampai siang, kebanyakan para wira tinggi tidak setuju kalau kemtakan itu dimulai dengan penyerbuan mengandalkan kekuatan pasukan mereka pimpin. Karena mereka pun bahwa pihak pemerintah memilikikan pasukan besar dan kuat yang pemimpinnya setia kepada Kaisar. K. Harus dilumpuhkan dulu, demikian para pembantunya yang setia. K. Pasukan pemerintah kehilangan para mimpinnya, barulah penyerbuanda dilakukan dan harapan untuk berpasti lebih besar. Iurnya rencana ini diterima dan jiskan bahwa Chou Kian Ki dan Iria, Chou Ban Heng akan mencari untuk menguasai Kaisar. Untuk itu flukan bantuan para pendukung yang J. Dengan diam-diam dan rahasia, K. yang akan menyusup masuk K. C. Raja dan bersembunyi di istana Chou Heng untuk membantu pelaksanaan NNA itu adalah Tung Hai Tok, Ban Moko, Cui Beng Lokui, dan Tong Tianan karena empat orang tokoh ini bel kenal di Kota Raja. Tentu saja N. In Su dan Im Yang Tosu juga bereh mereka karena dua orang ini sejak Liu menjadi pengawal keluarga Chou, Heng, Hong San Sian Su, Kailon dan G. H. Anil Chu yang sudah dikenal paran, Chou Kuang Tian sebagai tiga ung yang mengirim dua orang peminduh yang berusaha membunuh pangeran kota, Tentu saja tidak berani miliki Kota Raja. Mereka bertiga hanyar sembunyi di luar Kota Raja, siap mentuh kalau pasukan pemberontak MI RBU masuk Kota Raja. Pertemuan rahasia itu dilakukan dengan amat teliti sehingga para pendik yang disebarkan pangeran Kuang Tian tidak ada yang dapat ngetahuinya. Bahkan si Han Lin Iye seperti biasa secara diam-diam melakan perondaan di atas wubungan rumah-rumah di Kota Raja, tidak menemu sesuatu. Dia hanya melihat pada kean harinya, sore hari, Kuan N. Su Im Yang Tosu berjalan memasuki RV Gerbang Kota Raja dan menuju ke His General Chou Ban Heng. Hal ini TKI lah luar biasa karena memang dua orang itu merupakan pengawal Seng Jendedia juga melihat seorang pendeka El Tua berjalan pada malam hari itu. Pendeka itu menghilang dalam kegelam malam. Karena tidak mengenalnya tidak menaruh curiga Han Lin Ti mengikutinya, tidak tahu bahwa pendek itu adalah Tong Tian Lama, seorang antara mereka yang secara rahasia masuki gedung Chou Ban Heng Unti membantunya. Betapapun pandai dan penuh rahara Chou Baid Heng mengatar RNA sehingga semua pembantunya telah hii, namun Pangeran Chou Kuang Tian dan para pembantunya tidak kalah cerik, kareka memang tidak dapat mengetahui HWA. General Chou Ban Heng telah lundupkan taan bahan empat orang MG berilmu tinggi untuk membantunya, mun Pangeran Chou Kuang Tian sudah temenduga bahwa General Chou Ban NG tentu akan mengadakan gerakan NG amat membahayakan keselamatan NUAR dan keluarganya. Oleh karena itu, i bantu para pendekar muda dan para lima yang setia, dia pun menyusun jagaan dan pertahanan yang amat etat secara rahasia pula sehingga di luarnya seolah pihak kerajaan tidak mencurigai General itu dan tidak melakukan penjagaan apapun pada suatu malam yang gelap. Kota Raja diselimuti mendung tebal eh hilangit hanya tarh pafe hitam tanpa sebuahpun bintang. Kilat menyam-nyambar diselingi suara guntur mi gelegar tidak ada tampak orang di jam malam itu karena sertu merasai aman berada dalam rumah. Agak penghujan lebat es gara akan turun. Istana pun tampak sunyi, agak semua penghuninya telah tidur deka masing-masing. Bahkan para perempuan yang sedang bertugas jaga lebih sumi duduk bergercitui di pos penjagaan ing masing. Hanya ada beberapa pasan saja Yage melakukan perondean, pun dengan sikap ogah-ogahan. Di antara para prajurit pengayang malam itu melakukan penjaga yang jumlahnya sekitar 50 hor dan tersebar di seluruh bagian isp. Terdapat 10 orang prajurit penual yang sudah dibeli dan menjadi abuah General Chow Ban Heng. Tuan saja sudah berbulan-bulan dia menggulkan 10 orang prajurit pengtif kerajaan ini sebagai metu-metu sehin dapat mengetahui gerak-gerik ifam istana. Dari mereka pula dia metu-metu menggar bahwa keadaan petjagaan di Izervea mempunyai kelerutan kelemahan. Rai Chow Ban Heng mendengar pula iwa selama beberapa pekan ini kaisar. Titik miliki kebiasaan yang ganjil, yaitu dia ia tidur di sebuah kamar menyendiri. Iik ditemani permaisuri maupun sernya dan kalau sudah memasuki kaur, sama sekaji tidak ingin diganggu. Ah kan pengawal pun tidak diperbolehkan dekat di kamar dan tidak boleh ada iara berisik di luar kamar itu. Mendengar ini, General Chow Ban Heng yang jah bernafsu akali untuk menguasai ikhtar kerajaan, segera menyusun rencana ingil akan dilakukan pada malam gelap. Jadi dia sudah mengatur rencana siasat dengan para pembantunya. Dia akan miwasal kaisar, menyandara kaisar dan emaksa kaisar untuk menyerahkan kejasaan dan mengangkat dia menjadi ngantuk. Adapun semua pendukung dan bantunya harus sudah siap di luar kota raja, juga para panglima siap dengan pasukan mereka untuk menyei kalau kaisar melawan dan tidak mau nyerahkan kekuasaan. Demikianlah, dengan bantuan 10 orang para jurid pengawal, tanpa dikelahui para para jurid lainnya General, Ban Heng, putranya, Chow Kian Tung Hai Tok, Bao Tok Moko, Chubi Lokui, dan Tong Tian Lama, eh orang ini menutupi pakaian mereka dengan pakaian para jurid. Lalu mereka, nyelundup masuk ke istana dan langj saja menuju ke kamar isi mewa di kaisar Song Tai Cu tidur. Suasana amat sunyi J. Selagi CM orang para jurid palsu itu berindap mer hampiri kamar itu, muncul 5 om para jurid pengawal yang bertugas em jaga kamar itu dari jauh karena mer dilarang mendekat oleh kaisar. Melif enam orang itu menghampiri kam nerka segera mengejar dan menegi dengan suara lirih.